Pemirsa Polresta Barelang terbitkan daftar pencarian orang atau DPO kasus penipuan dan penggelapan dua pengusaha batam. Sasat reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono mengatakan pelapor merupakan mitra dari tersangka. Pelapor membeli sebanyak 10 unit ruko dengan harga mencapai 19,5 miliar. Namun meski pembayaran dinyatakan lunas, sertifikat tidak kunjung diserahkan. Saat diklarifikasi ke Badan Pertahanan Nasional, sertifikat sudah diserahkan pada perusahaan JPK selaku developer. Penyelidik keledah JPK dan menemukan berkas-berkas jual-beli properti, 50 putir amunisi peluru tajam dan 20 putir peluru karet senjata laras pendek. Polisi mengimbau tersangka segera menyerahkan diri sebelum red notice dari Diphu Binter Polri diterbitkan. Penggelapan ini untuk korban laporan yang kita tangani penggelapan ini kerugiannya 19 miliar setengah, 19,5 M. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.